Intro Tempat semayam jenajah Eril dibanjiri karangan bunga dari berbagai pihak Sejumlah karangan bunga terpampang di depan kargo jenajah Bandara Soekarno-Hatta Tanggerang Karangan tersebut tampaknya menyambut kedatangan jenajah Emeril Khan Mumtaz atau Eril pada minggu 12 Juni 2022 Suasana di sekitar kargo jenajah pun terpantau ramai Aparat kepolisian disiagakan di sejumlah titik Kelima karangan bunga ini berasal dari PT Angkasa Purakanbo Pejabat dan staf jatuh Wai Humas, Remind, The Brother, Abraham Musro, dan Arto Abulani Smagacar Diinformasikan jenajah almarhum Eril akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada sekitar pukul 15.44 waktu Indonesia Barat Sebelumnya pesawat yang membawa jenajah Eril beserta ayahnya Ridwan Kamil Take off pukul 10 waktu atau 15.10 waktu Indonesia Barat Menurut Kepala Biro Administrasi Pimpinan Pemprot Jawa Barat Wahyu Wijaya Jenajah Eril akan disemayamkan di gedung Pakuan, Bandung sebelum dimakamkan pada Senin besok Sebanyak 120 personel gabungan Polresta Bandara Soekarno-Hatta PNI Avision Security dikerahkan guna mengamankan kedatangan jenajah Emmerilkan Buktes Kasat Lantas Bandara Soekarno-Hatta Kompol Bambang Askar Sodik mengatakan Ratusan personel tersebut dikerahkan untuk mengamankan kedatangan jenajah Eril di Indonesia pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat Bambang menjelaskan proses penjemputan jenajah Eril saat ini di kawasan landasan pesawat Hingga dibawa menuju gedung Humas Remains akan dilakukan oleh pihak Angkasa Pura II Nantinya di gedung Humas Remains atau kargo jenajah Pihak Kemenlu RI akan melakukan proses sisera terima jenajah Eril Dengan pihak keluarga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Menurutnya jenajah Eril nantinya akan didampingi oleh tiga anggota termasuk Ridwan Kamil Dan seorang staff Kemenlu RI Setelah prosesi penerimaan dengan pihak keluarga pemerintah Provinsi Jawa Barat dilakukan Jenajah Eril pun akan langsung diberangkatkan menuju Bandung Jenajah Eril langsung menuju Bandung dengan melalui jalur darat Perjalanan rompongan keluarga Ridwan Kamil Yang membawa jenajah Eril nantinya akan diiringi oleh pengawalan polisi Jalan Raya Polda Jawa Barat Jangan tempa Visualizei penerimaan dengan pihak lift